Untuk pengetahui perkembangan terbaru di lokasi Longsor di jalur kereta api Bogor-Sukabumi, sudah direkan Wildan Hidayat di sana. Wildan, apa perkembangan terbaru di lokasi Longsor untuk siang ini? Ya, pasca terjadinya Longsor yang menutup akses jalur lalu lintas kereta api di kawasan Sijuruk, Bogor, Jawa Barat, pada pagi tadi sekitar pukul 7.30, kembali korban ditemukan atas nama Aldi dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sijawi, Bogor. Dan pada siang hari ini, petugas dari PT KAI langsung memperbaiki akses jalur perlintasan kereta api jurusan Sikabumi, Bogor dengan memberikan balok-balok dan besi penyangga agar bisa dilalui. Dan seperti pada tadi siang, kita berbicara dengan pihak Daop 1 PT KAI bahwa selama 7-10 hari ke depan, jalur perlintasan PT KAI tidak dapat dilalui memingat masih dalam keadaan lawan Longsor. Demikian, tadi. Baik, Wildan. Wildan, sepertinya cuaca buruk atau hujan yang dengan intensitas tinggi masih terjadi di Bogor, tepatnya di tempat Anda melaporkan saat ini. Apakah ini juga tadinya turut mempengaruhi evakuasi yang dilakukan tim gabungan? Ya, faktor cuaca yang saat ini, intensitas hujan yang masih terus terjadi di kawasan Bogor menjadi salah satu penyebab proses evakuasi korban maupun perbaikan jalur perlintasan kereta api jurusan Sikabumi, demikian. Baik, untuk jalur kereta sendiri, apakah ada informasi terbaru yang didapatkan dari lokasi bagaimana perbaikannya atau juga agar segera dapat dilalui begitu? Ya, pihak PT KAI sendiri telah membuat jalur atau ring untuk agar tidak dilalui oleh warga maupun kereta api dengan menutup jalur tersebut dengan polis lane yang diberikan oleh kawasan tempat. Dan selama setuju sampai sepuluh hari ke depan, PT KAI akan melakukan perbaikan dan menutup agar kereta api tidak dilalui oleh kereta api jurusan Sikabumi Bogor. Baik, Wildan Anda sudah beberapa hari ini sudah juga berbincang dengan warga sekitar dan apakah dari mereka tahu bahwa wilayah ini adalah tempat yang termasuk rawan longsor begitu dan jika mereka memang sudah mengetahui dari mana mereka mendapatkan informasi dan apa saja antisipasi yang mereka lakukan selama ini? Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari warga sekitar lokasi yang memang lawan longsor ini memang lahan milik PT KAI yang dihuni oleh beberapa warga dan lokasi yang lawan longsor ini Sikabumi sudah diberikan dari polis lane oleh siap kepolisian misalnya. Baik, terima kasih. Wildan atas laporan Anda, Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.